Dia harus birahinya tinggi Tidak cukup dengan dia gacor atau galak saja Diat kita ikat Akan tetapi dia harus birahi tinggi Dari mana kita tahu birahinya tinggi Tidak cukup dengan dia Mengurangi orang-orang yang akan Mau memusnahkan tukukur tadi Ya tentu tukang tembak lah dan tukang jaring Dan sejenisnya It's okay pada hari ini saya akan Menyampaikan materi tentang Cara memilih bahan Pikat tukukur Kemudian cara mengikatnya Hingga proses Nanti seperti apa Burung ini akan dijadikan Pikat tukukur yang hebat Kepada kawan saya yang baru bergabung Selamat datang di channel Tukukur Show Jangan lupa bantu saya dengan cara subscribe Dan kepada kawan-kawan pemula Yang menonton video tayangan ini Jangan sampai di skip Karena jangan sampai gagal paham Atau salah persepsi Jadi Ada patah mengatakan Harta akan Cepat hilang Akan cepat habis Apabila sering dibagikan Akan tetapi ilmu Semakin sering dibagikan Semakin sering diberikan kepada orang lain Maka akan semakin bertambah Akan semakin meluas Dan akan semakin subut Nah oleh sebab itu Saya berpikir Saya bukan menggurui Namun berbagi ilmu Memperbagi pengalaman Kepada sahabat-sahabat pemula Khususnya Maka materi Kali ini Saya khususkan kepada kawan-kawan pemula Dan mudah-mudahan Penjelasan saya Ini bisa menjawab Dahaga-dahaga Pertanyaan-pertanyaan Kawan saya di komen youtube Di facebook saya Hingga di inbox saya Maka ada yang juga WA Maka hari ini saya akan menjawabnya Mudah-mudahan bisa menjawab Ini dengan jelas Yang pertama dipersiapkan adalah Bahan pikat yang akan dijadikan pikat tadi Kalau sudah memilah Memilih Oh ciri ini mantap Tentu sesuai dengan ciri-ciri yang sudah saya jelaskan Di episode sebelumnya Itu nanti bisa diulang lagi Yang kedua Yang perlu dipersiapkan adalah Sangkar layang Kenapa harus menggunakan sangkar layang Pertama untuk melatih Calon bahan tadi Supaya cepat jinak Supaya bulungnya bagus Supaya cepat dipegang Supaya cepat beradaptasi dengan tanah Ketika Di sangkar layang ini adalah ilustrasi dia Ilustrasi calon bahan pikat ini Di tanah Jadi begitu dia di sangkar layang Dia tarik-tarik tali Gigit-gigit Ikat kaki Itu nanti akan terjadi lagi Pada saat dia di tanah Jadi ini ilustrasinya Sehingga perlu mengikat Apa namanya Calon bahan pikat ini di sangkar layang Tapi tidak harus Bisa juga menggunakan Sekedar diikat kakinya Ditaruh di kurungan yang bagus Itu nanti bisa dilatih Yang ketiga Apa yang perlu dipersiapkan adalah Ini Ini tumang Tumang ini bukan hanya nancap di tanah Namun juga ini pengaman Bagi burung tukukur Jadi pengaman maksudnya Ini nanti ketika diikat di sangkar layang Ini juga sebagai pengunci Jika suatu saat burung ini bisa Salah kita pegang Maka Kemudian Main angin Nembak dan sebagainya Maka akan terlepas Tapi kalau sudah hadat umang Tidak akan terjadi seperti itu Yang perlu dipersiapkan adalah Ini Angka 8 Ini Saya perlihatkan Ini saya perlihatkan Kili-kili atau angka 8 Ini Saya pesan dari Malaysia langsung Thank you sahabat saya di Malaysia Ini harus dipersiapkan Ini Saya pakai satu saja Kalau pengat saya yang lain Saya pakaikan dua Atau Saya pakaikan tiga Kadang-kadang Supaya tidak Terjadi slip Ini saya pakaikan Saya harus siapkan Angka 8 Berikutnya yang perlu disiapkan Adalah Kore Ini yang dipakai lem Lem paling kuat Kemudian Ada gunting Ini gunting ini untuk Menggunting atau memotong Tali yang akan dipakai Kemudian ada ikat kaki Ini ikat kaki Harus ada ini Ini ikat kaki yang elastis Cepat ditarik Tapi tidak cepat-cepat amat Ini ada nariknya sedikit Supaya ini digigit sama Ajaran nanti Ini tidak lepas Ini dipastikan Dan panjangnya ini sekitar Ada sekitar 10 cm Kalau terlalu pendek Nanti slip Maka harus Minimal ya 10 hingga 15 cm lah Untuk Ikat kaki pendek Kemudian ini Tali panjang Tali panjang ini disiapkan Untuk Disiapkan yang baik Dan yang juga Anti slip Ini juga Saya pesan dari Malaysia Ukuran panjang Tali panjang ini Versi saya adalah Dua jengkal Dua jengkal 10 cm Saya biasa digunakan Tapi saya pakai Dua jengkal sudah cukup Kita hitung ya Dua jengkal Satu Ya sampai sini Dua Ya sampai ini Ini sudah Panjang Kalau di tanah itu Ini ukuran di tanah Terus ini untuk Tumangnya Tapi saya tambah 10 cm lagi 10 cm Ya Dua jengkal 10 cm Saya pakai Ini kita potong Dan langsung saja Kita rakit Sekarang talinya Oke Ya Sekarang kita akan Langsung rakit Dari awal Diperhatikan ya Ini tali pendek Kita pasang dulu ya Ini masih baru ya Kemudian diikat Satu Dua Sudah dipotong Kemudian ini Dilihat Ini sudah ready Sudah siap dipakai Ini lubang besar Dari Depan Kita masukkan Jadi Tumang itu ada dua lubang Ada yang kecil Ada yang besar Yang jadi depan itu Yang besar Kemudian ini Taruh yang kecil Dari belakang Terus ini Kita masukkan Jadi gelang saya ini Tujuannya ini Gelang saya Jadi persiapan ini ya Satu Dua Ya Ini sudah ready Sudah ready Nah Baru sekarang Kita siapkan Sangkar layang Ya Ini sangkar layangnya Akhirnya kita buka Ininya kita buka Ini sangkar layang ini Karena saya khusus Mencetak pikat Ini saya siapkan Semua bahannya Dari rotan Meski ini jelek Tapi ini anti rusak Meski seratus kali Dibandingkan sehari Ini anti rusak Karena ini pur rotan Bahan-bahannya Semua rotan Dan ini kawat Dan ini bisa dibuka Buka Tutup Ya Jadi ini khusus Kemudian baru dimasukkan Kesini Kenapa harus Lewat sini Tidak lewat sini Kalau dia lewat Sebelah sini Ini terhalang Sama air minumnya Nanti Nah terhalang Maka saya harus Pakai lewat sini Karena ini Ada tempat Makan Makan Pakan Pasir Air minum Pakan Sama pasir Berdekatan Ya Supaya nanti Kalau air minum Disini Nanti kotor Maka dia harus Berdekatan Antara pakan Dan pasir Kita masukkan Saya akan dikat Disini Untuk mengunci Dia ini Ini kita ukur Ukuran maksimal Kita pakai ini Tergantung besar Sangkar layangnya Kalau sangkar layangnya Jangan sampai Nanti burungnya Merontak Kita ngukurnya Ini harus ditutup Kecil Kita pikirkan Kalau burungnya Merontak Tidak sampai Ini dia jatuh Kakinya sebelah Jatuh Badannya jatuh Terus kakinya Tidak jatuh Nanti burungnya Bisa patah Ini sudah pas Sebenarnya Ya Kira-kira seperti ini Baru ini kita kunci Satu Dua Tiga Ini kepanjangan Talinya tadi Yang pas sebenarnya Sudah jengkar Empat Ini kita kunci Karena lama Kita tidak pakai Ini baru Awal Ya Ini sudah ready Jadi pada dasarnya Kita ini Ingin Mencetak Bikat yang Bagaimana cara Kita mencetak Bikat sekarang Supaya cepat Bunyi di sangkar layang Supaya cepat Turun lama Jadi Tidak cukup Dengan dia Gacor Atau galak Saja Kita ikat Tetapi Dia harus Birahi tinggi Dari mana Kita tahu Birahinya tinggi Begitu dia naik Digantung Pakai kurungan Biasa Misalkan Dia sudah Mengedepankan Bukan bunyi Saja Namun Dia bunyi Sambil Memanggil Betina Caranya itu Dia Sambil Sandarkan Ekor Disangkar Kemudian Bunyi Tegetu Tegetu Tadi dia tidak Nguku Dia tidak Manggil Tapi Panggilan Panggilan Memanggil Betina Itu ciri-ciri Burung Birahi Kalau dia sudah Galak Berani Nguku Gacor Kemudian Birahinya tinggi Itu burung Sudah siap Dikat Otomatis Nanti Burung ini Akan cepat Jadi Disini Ada dua Calon bahan Yang akan Saya ikat Disitu Ada Poin Dua mingguan Dan ada Tiga mingguan Dua-duanya sama-sama Gacor Dua-duanya sama Bagus secara fisik Dua-duanya sudah Galak Sama-sama Namun Ada bedanya Yang satu Galak Gacor Namun Belum Birahi Nah yang satu ini Sudah galak Gacor Plus Birahi Jadi Kalau sudah Saya jemur Saya naikkan Dia langsung Sandarkan ekor Mainkan sayap Tegetu Tegetu itu sudah Memanggil Betina Itu sudah Ciri-ciri Dia birahi Maka Itu yang akan Saya ikat Hari ini Dan Saya akan Langsung Praktikan Jadi ini dia Bahan yang saya ikat Ini yang Poin Tiga mingguan Dan itu Poin Dua mingguan Dua-duanya sudah Berani ngumpu Ini Kita lihat Yang ngumpu Yang sebelah Tanan Yang dua mingguan Ini Tiga mingguan Yang membedakannya Yang tiga mingguan Sudah birahi Tinggi Yang dua mingguan Belum birahi Sebelum mengikatnya Ini kurungannya Sebelum mengikatnya Kurungannya kecil Otomatis tangan saya Tak bisa masuk Andai pun bisa masuk Nanti tidak bisa keluar Memegang burung Tukukur ini Maka Nanti burungnya akan rusak Maka Apa yang harus saya lakukan Saya harus Memindahkan Kepada Sangkar yang lebih besar Otomatis Yang lebih besar Dibangun Ini tangan saya Plus megang Tukukur nanti Bisa keluar dengan luasa Maka saya akan Harus pindahkan Cara memindahkannya Juga gampang sekali Tinggal buka Tutupnya Nah Terus kita dorong Setelah pindah Ke sini Gampang Ini akan masuk Ini kita lihat burungnya Bisa dis Sesuai dengan Teori-teori Yang pernah saya jelaskan Di Youtube Tidak jauh beda Dan tidak mungkin beda Kita lihat Ekornya pendek Dadanya besar Matanya bulat Merah Paruhnya tipis Maniknya pecah-pecah Oke Kita langsung ikat sekarang Kita bawa ke sini Ipe burung seperti ini Otomatis cepat jinak Kita lihat dia Ini cara Memegang burung itu Seperti ini Ini dia burungnya Kita lihat kepalanya Paruhnya bulat Paruhnya tipis Mata merah Manik oke Kaki pendek Sayap Asli ini Belum habis Sayap anakannya ini Ini Asli pas Tiga minggu Kena ini Saya ikat langsung ya Karena kawan-kawan Meminta Saya langsung ikat Dari sejak bahan Hingga prosesnya Nanti kita akan buat Tidak perlu berteman Kalau ikat Cukup satu Kita tinggal Tujuannya Ikat kaki kiri Kalau kaki kiri yang diikat Maka yang mukul Suatu saat itu Kita andalkan Sayap kanan yang mukul Tapi kalau kaki kanan yang diikat Otomatis kita andalkan Sayap kiri yang mukul Sebenarnya sama doang Ya sama saja Kita langsung ikat Ayo Mana kakimu Geng Nah Sudah selesai Tinggal kita lepas Sabar sayang Sabar Kalau sudah ini Baru kita Mandikan Oke Karena ini sudah sore Jangan terlalu basah Awas hati-hati Nanti kamu patah Inilah kalau Burung baru kita ikat Ya pasti harus begini Aduh Ayo Naik dulu Naik Nah Kalau ukurannya pas Ini tidak mungkin Burungnya jatuh Berdiri gitu dong Biar cakep Ayo jagoan Ini Spek burung ini Dia banggo Asli banggo Kemudian Gagap Tiga kali ini Yang ini Maka saya ikat dia Suaranya Asli Tajam Sekali Oke Sahabat Tegu Kurso Pada Suryani Pada sore hari ini Proses ikat kita Sudah selesai Tinggal nanti Bisa memantau Perkembangannya Seperti apa Di Facebook saya Pikat Tegu Kurlombok Jadi Perkembangan Perkembangannya Itu nanti akan saya Videokan Latihannya Prosesnya mudah-mudahan Dua tiga hari ini Sudah berani bunyi Mudah-mudahan ya Kita akan taruh Dia sekarang ini Di tempat yang biasa Dilalui oleh Orang-orang Jadi tempat yang rame Maka saya akan taruh Di luar Supaya dia terbiasa Lihat dunia luar Kemudian terbiasa Lihat orang lewat Itu yang membuat Dia semakin Beradaptasi dengan manusia Lihat saya Dan saya akan Gantung di luar Ini saya sudah Taruh disini Ini juga Ajaran Saya taruh disana Itu sudah Satu bulan Saya ikat Dan itu sudah Oke banget Sudah Birahi sekali Di Sangkar Layang Selain Galak Juga sangat birahi Di Sangkar Layang Yang saya Biasa Kalau sudah dapat Bungur untuk kukur Itu bisa Saya dapat dari hutan Misalkan Sudah enam Atau tujuh Atau delapan ekor Itu saya masukkan Di tempat satu kerangking Ya di tempat Satu tempat Jadi nanti Mana yang nguku Yang paling menang Itu baru saya keluarkan Di Kurungan Taruh di kurungan Besoknya pasti bunyi Karena tadi Sudah berani nguku Di Kerangking Sudah berani Mukul temannya Itu nanti otomatis Begini dimasukkan Ke Kandang Terpisah Otomatis dua hari Tiga hari Sudah gacor Dan ini Contohnya Sekarang ini Sudah ikat Otomatis Sangkar tadi Sudah kosong Maka ini Tersisa satu lagi Ini jagoannya Ini yang paling Ini yang paling menang Saya julukkan dia Ini si Petinju Dia paling menang Saya masukkan kemarin Temannya enam ekor Lebur dipukul Maka ini tinggal satu Tadi sudah bunyi-bunyi Sendiri Dia dengar Pikat-pikat saya bunyi Ini sudah bunyi Sendiri Jadi ini Saya taruh kemarin Sebenarnya enam ekor Ini cara Cara kita untuk Meseleksi Para calon-calon Pikat itu Kita lihat bulunya Sangat super Coba lihat Bulunya Kepalanya Bodi Kaki itu Sudah oke banget Makanya dia pemenang Tidak ada yang Bisa ngalahin dia Pakan Kita lihat Pakannya itu Saya pakaikan dia Demikian yang Bisa saya sampaikan Saya jelaskan pada Sore hari ini Tentang Cara pemilihan Bahan pikat Kemudian Bagaimana cara mengingatnya Kemudian Bagaimana kita menaruhnya Seperti apa Bahan-bahan pikat itu Saya sudah jelaskan Dan mudah-mudahan Bermampat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax